Intro Halo penonton love Indonesia yang budiman Dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan dan seginya Amin Pertama kali gabung timnas Indonesia U23 Pemain keturunan ini ingin berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia Timnas Indonesia U23 tengah mempersiapkan diri di Tajikistan Untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2022 Pelatih timnas Indonesia Sinta Yong pun memanggil para talenta muda terbaik tanah air Yang salah satunya adalah pemain keturunan Ronaldo Kuate Ronaldo Kuate mengaku sempat kaget mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia U23 Akan tetapi Ronaldo tidak bermimpi karena dia sekarang tengah berada di Tajikistan Bersama timnas Indonesia U23 Awalnya sempat kaget dan tidak percaya dipanggil pelatih Sinta Yong ke timnas U23 Untuk itu saya harus berusaha keras dan berjuang demi mendapatkan tempat di tim nanti Kata Ronaldo Dikutip dari PSSI Minggu 17 Oktober 2021 Penyerang berusia 16 tahun itu menjadi pemain termuda di sekuat timnas Indonesia U23 Kendati begitu ia tetap percaya diri meski merupakan pemain muda Saya banyak belajar dari pemain yang lebih senior Kondisi tim sangat bagus dan kompak Kami pun sudah siap untuk menghadapi Australia di bapak kualifikasi Piala AFC U23 2022 Ucap Ronaldo Kuate Sekedar informasi, Ronaldo Kuate baru pertama kali mendapatkan panggilan untuk menjalani tugas internasional Oleh sebab itu dia sangat antusias Pemain keturunan Liberia ini berposisi asli sebagai sayap kanan Akan tetapi dia diakini memiliki kemampuan untuk mencetak gol yang lumayan baik Sejauh ini Ronaldo sudah tampil 6 kali untuk Madura United di Liga 1 musim ini Dia juga mencatatkan 3 penampilan di Piala Menpora 2021 Menarik untuk melihat aksi Ronaldo Kuate di timnas Indonesia U23 Bagaimana menurut kalian? Kita suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih kerana menonton!